Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lestika Jorah dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tombol lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di malam hari ini Ada kabar gembira langsung dari Pak Ferry Fernandez di undahan story-nya Pak Ferry Fernandez mengunggap postingan saat meeting project bersama tim dari Leslar Entertainment Wah kira-kira meeting apa ya bersama tim LA jadi penasaran Tapi kita doakan yang terbaik ya Bismillah lancar untuk projectnya Leslar Dan untuk meetingnya mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun Lancar lanjur Ada komentar dari Leslar kan Dan dari mengatakan selalu semangat juga sukses dalam segala hal ya Disini terlihat juga Masya Allah kompak selalu buat tim dari Leslar Entertainment Mudah-mudahan kedepannya apapun usahanya Leslar lancar Amin Kemudian banyak banget doa ya untuk Leslar Family Karena di tahun 2024 ini banyak banget proyek-proyek Leslar di acara TV tentunya Contohnya saja Leslar kemarin sudah syuting ya Dan Alhamdulillah syutingnya berjalan dengan lancar Dan disini kita lihat juga syuting Leslar ini tidak hanya mereka berdua Melibatkan para artis yang lainnya Ada Allah Ramlan Kemudian ada juga teman-teman artis ya Sahabat Lesti di Sabiani Masya Allah Dan tentunya kita senang banget Leslar ini tidak hanya di satu stasiun TV saja Namun bisa ke berbagai stasiun TV Ini menambah karya tentunya untuk Leslar ya Dan yang mimin salopoknya Beberapa hari ini Indosiar pun mengunggah Soal Abang L Ketika Abang L baru lahir Kemudian banyak banget video-video Abang L ya Mungkinkah ini adalah spill Untuk acara ulang tahunnya Leslar Anaknya Leslar maksudnya Abang L Di tanggal 26 besok Wah wah pastinya Akan ada kejutan lagi ya di Indosiar Dan mana mungkin Indosiar mengunggah Video baby L waktu kecil Kalau tidak ada kejutan atau acara khusus Ada komentar langsung dari Megak 308 Masya Allah Abang L Yang tadinya Tukang tidur ya Waktu baik Alhamdulillah sekarang mah Udah aktif banget Makin pinter Makin ganteng Makin lucu Pokoknya the best ya buat Abang L Dan mimin ada informasi langsung Dari Leslar family Ada unggahan dari Lesli dan Bilar Ternyata benar saja Akan ada kejutan di Indosiar Di tanggal 26 Desember Pastinya kita udah tau dong Ada apa di tanggal 26 Desember Yang akan tayang di Indosiar Yakni tidak lain adalah Kejutan hari ulang tahunnya Abang L yang kedua tahun Yang akan diselenggarakan di Indosiar Ada yang bilang juga Di tanggal 27 nya Katanya Ulang tahunnya Abang L itu Dirayakan di TV MNC Pokoknya kita doakan yang terbaik ya Mau di TV manapun Selagi ada Leslar Kita support Kita Tonton nih acara TV nya Pastinya kita naikkan ratingnya ya Pada sahabat Mudah-mudahan ulang tahun Abang L Bisa menjadi momen Yang benar-benar membuat kita bahagia Siap nonton ya Kalau ada Una Lesti Papa Bilar Dan Abang L Disini juga Banyak banget yang mengabadikan Informasi dari Leslar ini Di tanggal 26 Desember Bakal ada kejutan lagi Yang akan ditayangkan secara langsung Secara live ya Di Indosiar Kemudian juga Jangan lupa nonton vlognya Leslar Ini spesial di Bandung ya Masya Allah keberkahan untuk Leslar semuanya Apapun yang direncanakan Leslar Semoga tercapai Amin Soal Vox saat ikut senam ya Leslar Aduh ada-ada aja Tingkah lucu Tingkah gaya sreknya Lesti dan Bilar Sampai Semuanya pun ikut terlibat ya Para sahabat Dengan Senamnya Leslar Ini gaya Bang Boni ya Sepertinya Tapi Benar-benar menghibur Kemudian juga Untuk kabar selanjutnya Mimin ada kabar gembira nih Dari Abang L Tadi siang Abang L Udah menerima raport ya Dan Alhamdulillah juga Abang L Liburan Karena memang waktunya Untuk anak-anak sekolah Liburan setelah selesai Pembagian raport Namun yang bikin Mimin Salfok Saat Abang L Menerima piagam Yang bertuliskan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar Dan disini Abang L Ternyata sudah ganti Nama ya guys Yang tadinya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar Wah keren juga Ternyata nih Pasti Ini idenya Papa Bi ya Karena memang Papa Bi ini Punya cita-cita Kalau punya Anak cowok Katanya Pengen ada Nama Levian Karena Banyak banget Para fans juga Bilang Kalau nama Leslar Terus ada Bilarnya tuh Kayaknya Rancu banget gitu Semuanya ada Jadi Pilih salah satu Ya Kalau tidak Leslarnya Atau Bilarnya Gitu Jadi Sudah diputuskan Kalau Abang L Ganti namanya Menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar Jadi Leslarnya Dihilangkan Diganti Menjadi Levian Masya Allah Kemudian Juga Ada Unggahan Dari Sobat TV Mengenai Leslar Ada Narasi Juga Tak Hanya Memproduseri Rizky Bilar Dan Les Tiga Jura Juga Turut Ambil Peran Di Sinetron Terbarunya Nah Disini Leslar Akan Ada Series Yang Akan Tayang Di TV Para Sahabat Sinetron Perdana Kolaborasi Antara Leslar Entertainment Dan MNC Futures Nampaknya Sudah Mulai Proses Shooting Dan Yang Menarik Ternyata Pasangan Leslar Lesti Dan Bilar Juga Terut Ambil Peran Dalam Sinetron Yang Nantinya Bakal Ditayangkan Di RCTI Kemudian Sobat Sobat TV Menambahkan Berdasar Penelusuran Sobat TV Ferry Fernandes Yang Terlibat Dalam Proyek Tersebut Mengiakan Bahwa Leslar Bakal Mengambil Peran Dalam Judul Tersebut Seperti Yang Terlihat Dari Unggahan Story Membagikan Kepiahuan Leslar Dalam Berakting Kira-kira Bakal Seperti Apa Peran Yang Bakal Mereka Mainkan Oke Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Junt Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh